Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Kaif Al-Fansuri, saya dari bidang informatika Hari ini kita akan membahas soal analitik Jadi, yang pertama soalnya yaitu Seorang wanita menerima warisan sebesar 1 per 3 dari harta suaminya Seorang pengusaha yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Tiga orang anaknya juga menerima masing-masing 1 per 3 dari sisanya Jika jumlah yang diterima wanita tersebut dan salah seorang anaknya adalah 10 miliar Berapakah total harta yang ditinggalkan pengusaha tersebut? Jadi, kita tuliskan dulu yang pertama yang diketahui Yang pertama, ada sang istri mendapatkan 1 per 3 harta warisan Yang kedua, ada tiga anak yang akan mendapatkan harta warisan Yang ketiga, setiap anak mendapatkan 1 per 3 dari sisa harta warisan Yang keempat, jumlah warisan istri ditambah warisan salah satu anaknya sama dengan 10 miliar Oke, dan Step 1 Buat bentuk aljabernya terlebih dahulu Misalkan harta warisan X Harta warisan istri sama dengan 1 per 3 X Step 2 Harta setiap anak sama dengan 1 per 3 dari sisa harta warisan Sisa harta warisan sama dengan harta warisan kurang hak waris istri Harta warisan X dikurang hak waris istri yaitu 1 per 3 X Jadinya sisa harta warisan 2 per 3 X Harta warisan setiap anak sama dengan 2 per 3 X Sepertiga sama dengan 2 per 9 X Lalu Step yang ketiga Harta istri ditambah harta salah satu anaknya sama dengan 10 miliar Sepertiga X tambah 2 per 9 X sama dengan 10 miliar Sama akan penyebut Sehingga menjadi 5 per 9 X sama dengan 10 miliar X sama dengan 10 miliar kali 9 per 5 Sama dengan 18 miliar Kenapa dikali 9 per 5? Kan disini 5 per 9 Jadi untuk hilangkan 5 per 9 nya kita kali 9 per 5 Jadi jawabannya B 18 miliar Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh